Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di hadisan channel untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe jual kita lanjutkan pembahasan KSN jadi untuk soal ini adalah soal nomor 17 dimana soalnya tentang survei penghasilan dan instrumen investasi pilihan sebenarnya soal ini tidak tidak sulit tapi kita harus jeli membaca grafik ya jadi menguji literasi kita Oke ya dari grafik tersebut diagram tersebut ya diagram hasil survei penghasilan dan instrumen dari 1000 orang jadi ini total 1000 orang gimana grafiknya emas itu yang tertinggi ada di enam ratus terus yang reksadana itu yang tertinggi ada di 400 itu ada dua dua warna yang pertama warna orang warna singgah yang kedua warna kuning ya Hai jika dari seribu orang dipilih satu orang secara acah untuk diwawancarai dan diketahui bahwa orang memiliki penghasilan kurang dari 4 juta kurang dari 4 juta berarti warna singgah atau oran maka peluang orang tersebut lebih memilih instrumen investasi reksadana adalah jadi yang warna singgah atau oran itu kalau dari emas itu kalau dari emas warna singgah jadi kurang dari 4 juta kurang dari 4 juta itu di di diagram warna cek warna warna singgah atau oranye di grafik tersebut yang warna singgah atau oranye di di kelompoknya emas ini saya kasih warna umum terus yang satunya di kelompoknya reksadana itu ada warna jauh saya kasih dan saya kasih tanda ya Hai untuk yang di kelompoknya emas itu ada ada berapa itu di kelompoknya emas ini kalau tidak salah 336 mungkin ya karena warna apa warnanya kurang kurang cerah kurang kelihatan jadi di kelompoknya emas itu ada warna singgah di kelompoknya emas kita belakang pada emas pada emas itu ada yang warna warna singgah singgahnya totalnya 336 kalau pada reksadana warna singgah itu 264 dari sini peluangnya sudah sudah bisa kita cari peluang nah yang ditanyakan reksa investasi reksadana berarti reksadana kan 264 dibagi total totalnya kita jumlah kalau ini kita jumlah menjadi 600 ya 3336 ditambah 264 dikali 100% ya 264 dibagi ini 6 tambah 4 0 tiga 6 tambah ini 0 6 oh ya 600 ya dari 100% terus dapat kita selesaikan jadi 264 dibagi 6 persen ya jadi ini hasilnya 264 264 dibagi 6 adalah 26 dibagi 6 itu 4 oh ya 44 persen jadi jawabannya yang yang C yang ini ya jawabannya yang C oke oke itu pembahasan dari saya untuk kalian yang memiliki permasalahan dalam terutama matematika ya bisa kirim di kolom komentar atau di chat nomor WA berikut terima kasih kurang dan lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati